Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Haydi Kirawankan Jadi kali ini kita mau lihat bagaimana tumbuh kembang si Gorilla Oke, jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah pellet buatan saya sendiri Pellet combine antara magot besep dan bahan-bahan yang mungkin teman-teman sudah tahu Mungkin kalau yang belum tahu silahkan lihat video nomor 48 Jadi kali ini kita mau akan nimbang ayam Gorilla Ini kurang lebih saya juga kurang tahu, tapi di video yang ini teman-teman bisa lihat Jadi pada saat itu saya ngambil dan ini kita mau timbang Oke, kita akan timbang ayamnya satu persatu Jadi ini dia, teman-teman bisa lihat si Gorilla Kita timbang berapa, coba di ini Jadi teman-teman bisa lihat dia mulai dari angka 0 Oke, 0 gram Jadi kita akan timbang si Gorilla sudah berapa gram Wuih, sabar, sabar, sabar Oke Ayo naik Gorilla Wah ternyata si Gorilla agak repot Oke Jadi teman-teman bisa lihat 560 gram 560 gram Jadi ayam seberat ini Ayam seukuran ini sudah 560 gram Oke, kita cari ayam yang lain Oke 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 Bisa teman-teman lihat Lain Tuh Nah ini kita timbang Angka 0 Oke Teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan si Gorilla 495 gram Oke Kita timbang yang lain lagi Ini Ayam ketiga Kita lihat berapa bobotnya 561 gram Jadi sudah setengah kilo lebih Atau Setengah kilo lebih Kita lihat pertumbuhan yang lain Ini dia Warnanya agak Keabu-abuan Ini agak lasak Kita lihat berapa 518 gram Oh 619 gram Jadi Teman-teman bisa lihat Ini sudah 6 on Ayam Belum 1 bulan sudah 6 on Oke Jatuh Oke Di atas dulu Di atas dulu Kita timbang yang lain Oke Kita timbang yang lain Gimana Upp 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 Cari Cari Oke 477 gram Jadi teman-teman bisa lihat Ini ayamnya sudah Hampir setengah kilo Jadi yang paling Beringan itu adalah 4 on lebih Hampir setengah kilo Jadi buat teman-teman Ayam gorilla ini Memang sangat cepat Pertumbuhannya Jadi Kedepannya Ini akan kita Combine dengan Ayam kampung Supaya Pertumbuhannya Jangan terlalu cepat Jadi Karena Gorilla Muka pertumbuhannya cepat Di medan itu Sangat berbahaya Kenapa Orang-orang akan Menyangka bahwasannya Si gorilla ini adalah Ayam broiler Jadi dadanya cukup montok Ayam sebelum ini Sudah 6 on kan Makanya ketika Dicombine dengan Ayam kampung asli Itu beratnya Akan Panennya akan Kayak joper Mungkin Lebih Cepat joper Joper itu di Angka 60 hari Tapi kalau Ayam gorilla ini Biasanya Dicombine dengan Apa namanya Ayam kampung Sejauh ini Teman-teman yang Sudah beli DUC ke saya Itu 3 bulan Ukurannya 1,6 Paling berat Di 2 bulan Pertama Sudah panen 15% Itu kalau Mau diambil 1 kilo Itu sudah Panen Panen Sekitar 15% Terus Kalau Dia Sudah Masuk Umur 60 hari Mau ke Apa Itu sudah bisa Panen Sekitar 35% Jadi kalau Sudah 90 hari Itu sudah 3 bulan Itu sudah bisa Dipanen Semua Jadi Seperti ini Teman-teman bisa lihat Oke Jadi Ini Kita lihat Indukan Si Gorilla Dan Ini dia Ini adalah Indukannya Di Gorilla Bisa Kelihatan Itu yang Sebelah sana Sebaliknya itu Betinanya Itu Ayam yang Sebelah sana Itu Bless Betina Dengan Ayam Bangkok Jadi Teman-teman Bisa Lihat Oke Di balik Si Jantan Ini Itu adalah Indukan Indukan Gorilla Oke Jadi Buat teman-teman Jangan lupa Untuk Like Share Dan Tinggalkan Komen Anda Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih